Persenjataan Iran saat ini tengah menjadi sorotan internasional setelah adanya kabar pengiriman rudal ke Rusia untuk membantu melakukan penyerangan terhadap Ukraina. Tak hanya nuklir, pertahanan Iran yang dinilai berbahaya kini menjadi ancaman, terutama dengan produksi rudal. Persenjataan Iran saat ini tengah menjadi sorotan internasional setelah adanya kabar pengiriman rudal ke Rusia untuk membantu melakukan penyerangan terhadap Ukraina. Tak hanya nuklir, pertahanan Iran yang dinilai berbahaya kini menjadi ancaman, terutama dengan produksi rudal. Pensiunan Jenderal Corps Marinir Amerika Serikat yang juga mantan Kepala Senkom Jenderal Kenneth McKenzie menganggap isu tersebut sebagai kabar serius. Jenderal McKenzie sekarang menjadi peneliti terhormat di Institut Yahudi untuk Keamanan Nasional Amerika, mengatakan rezim Iran saat ini ingin memiliki senjata nuklir. Dalam analisisnya, McKenzie menyebut produksi persenjataan Iran bisa dilakukan oleh kalangan di tingkat bawah tanpa komando pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Pada hari Kamis, misi Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali memperingatkan program nuklir Teheran terus berkembang meskipun ada kekhawatiran internasional, Iran Internasional melaporkan. Jenderal McKenzie mencatat, meskipun program nuklir rezim tersebut mungkin akan segera mencapai puncaknya separuh lainnya dari persamaan tersebut, program misilnya mungkin lebih berbahaya saat ini. Demikian informasi terkini Syedara Loon, saksikan terus informasi lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun serambinyus.com Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia